Pemirsa kawasan bagian barat Alun-Alun Surya Kencana, Taman Nasional Gundung Gende Pangrango, TNGGP terbakar. Nyala api pun berpotensi merambat ke Taman Edelweiss yang berlokasi dekat dengan titik api. Bahkan tim relawan gabungan langsung memadamkan api menggunakan alat seadanya. Padang savana di kawasan Alun-Alun Gundung Gende Pangrango, Kabupaten Cianjur terbakar. Setelah api berkecamuk selama 4 jam lebih, tim gabungan berhasil memadamkan api yang sempat membakar padang rumput seluas 3 hektare dan sejumlah bunga Edelweiss di Alun-Alun Surya Kencana, Taman Nasional Gundung Gende Pangrango. Kepala Balai Besar TNGGP Cianjur, Sabto Aji Prabowo mengatakan, sekitar 100 orang yang tergabung dalam tim langsung melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya, termasuk pakaian yang mereka kenakan setelah dibasahi air. Kebakaran itu terjadi terlihat tampilan CCTV yang dipasang di Alun-Alun Surya Kencana di bagian barat, menunjukkan savana yang menghitam disertai Kepulan Asap Putih. Akibat kebakaran, Balai Besar TNGGP mengirimkan tim untuk mengecek langsung Alun-Alun Surya Kencana yang terbakar tersebut sekaligus melakukan upaya pemadaman dari titik api tak jauh dari Taman Bunga Edelweiss. Terima kasih bersih. Besok kita akan buka kembali. Itu berapa luas? Kalau yang terkena sampai dihitungan tadi malam, 3 hektar. Di hektar seluruhnya. Pak, nanti untuk antisipasi ke depan, Pak, supaya tidak... Ya, kita tentu akan meningkatkan pengawasan ya, patroli area rawan kebakaran akan diintensifkan lagi nanti bersama masyarakat. Kemudian yang kedua, kami akan lebih menekankan kepada para pendaki untuk hati-hati, tidak membuat perapian, tidak membangun untuk rompok sembarangan. Kemudian bisa saling mengingatkan yang lain ketika ada halal potensi yang menimbulkan kebakaran itu terjadi. Sehingga ketika itu terjadi, dari awal langsung bisa dilakukan pencegah, pemadaman. Untuk lokasinya sendiri secara persis di sebelah mana? Tepatnya lah. Tepatnya di Alun-Alun Surya Kencana bagian barat. Sementara dari kejadian kebakaran ini, pihak TNGGP belum mengetahui apa penyebab dan berapa luas dampak kebakaran savana tersebut. Namun diperkirakan luas lahan padang rumput yang terbakar kurang lebih seluas 3 hektare lebih termasuk sebagian lahan Taman Edelwis. Jumlahnya luas keseluruhan Alun-Alun Surya Kencana mencapai 44,13 hektare yang menjadi lokasi favorit untuk berkemah. Heri Istiawan, Bandung TV